Halo bro selamat datang di channel pecinta bola di sini kita membahas berita bola terbaru hari ini bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru bisa klik subscribe dan lonceng Oke terima kasih bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng Federico Valfade terpilih menjadi pemain terbaik dari laga matchday 6 fase grup Liga Champions 2022 per 2023 antara Real Madrid vs Celtic yang berakhir 5-1 Kamis tanggal 3 November tahun 2022 dini hariwib lima gol kemenangan Real Madrid masing-masing diciptakan oleh Luka Modric Rodrigo Marco Asensio Vincius Junior dan Federico Valfade sementara itu Celtic mencetak gol hiburan lewat aksi jota berkat hasil ini Real Madrid finis sebagai juara grup F dengan perolehan poin 13 di sisi lain Celtic harus terpuruk di dasar kelas men dengan hanya meraih dua poin panelis UEFA memilih Valfade menjadi player of the match selain menciptakan satu gol gelandang asal Uruguay itu juga menyumbang satu asis mencetak satu gol bekerja keras dalam bertahan dan berkontribusi pada sejumlah serangan ujar panelis UEFA soal performa Valfade tampil selama 90 menit penuh Valfade mencatatkan akurasi umpan hingga 91 persen ia juga mengirim empat operan kunci menciptakan satu peluang emas dan tiga kali melakukan intercept Halo Bro selamat datang di channel pecinta bola disini kita membahas berita bola terbaru hari ini bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru bisa klik subscribe dan lonceng oke terima kasih bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng mantan pemain Manchester United Michael Owen memberikan saran kepada setan merah terkait pencarian mereka terhadap striker baru ia menilai setan merah harus memprioritaskan striker muda yang dihadiahkan seperti saat mereka Wayne Rooney pada tahun 2004 silam sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United saat ini sedang berburu striker baru tim berjuluk setan merah itu membutuhkan tambahan tenaga di lini serang mereka pasca kepergian Edinson Cavani di tahun lalu kebutuhan striker baru mu itu semakin meningkat karena Cristiano Ronaldo dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya di mu jadi Eric Ten Hag sangat mendambakan striker baru yang digunakan Owen sendiri menyatakan bahwa mu harus segera striker baru ke tim mereka kita tahu Cristiano Ronaldo sudah tidak muda lagi dan musim ini musim terakhirnya bersama United jadi mungkin mereka butuh sosok baru di lini serang mereka ujar Owen kepada Aceode, striker muda dan berbahaya lebih lanjut, Owen juga membeberkan profil seperti apa yang harus dikejarmu di tahun 2023 nanti ia menilaimu harus memprioritaskan striker muda potensial seperti saat mereka merekrut Wayne Rooney muda pada tahun 2004 silam jika saya jadi Manchester United saya mungkin akan mencari striker seperti Wayne Rooney saat ia direkrut United sambung Owen mereka perlu mendatang striker umur 18,19 atau 20 tahun yang punya potensi besar jika perlu, United tidak perlu ragu keluar uang banyak karena pemain ini bisa jadi andalan di lini serang mereka dalam satu dekade ke depan ia mendanskan dan sek € 1 dan keluarga I baik Terima kasih.